Sementara Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membidik investasi langsung di Arab Saudi sebagai upaya untuk mengelola dana haji. Nantinya investasi langsung dalam ekosistem haji harus membantu meningkatkan layanan perjalanan haji serta dapat menciptakan lapangan kerja. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membidik investasi langsung di Arab Saudi melalui anak usahanya sebagai upaya untuk mengelola dana haji. Hal tersebut disampaikan Kepala BPKH, Fadlul Iman Syah dalam Konferensi Haji Internasional ke-5. Menurut Fadlul, investasi langsung dalam ekosistem haji harus membantu meningkatkan layanan perjalanan haji bagi para jamaah. Selain itu, investasi langsung pada ekosistem haji juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong bisnis lokal dan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan dan di Indonesia. Fadlul memastikan untuk mencapai tujuan tersebut sejumlah kerja sama pun dilakukan. BPKH terus berkoordinasi dengan Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama hingga salah satu entitas usahanya di Arab Saudi. Kita di semester pertama, akhir semester pertama, kita sudah membentuk satu subsidiary atau anak perusahaan yang namanya BPKH Limited. Ini adalah enabler kita untuk melakukan kegiatan investasi di Saudi Arabia. Karena kita perlu ketahui bahwa regulasi dan hukum yang dilakukan di Saudi itu tentu memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, kalau kita melakukan direct investment dalam bentuk langsung investasi di Saudi, tentu saja harus menggunakan satu vehicle. Seperti diketahui, BPKH menggelar konferensi haji internasional kelima hari Jumat kemarin. Dalam konferensi tersebut, dibahas dua topik utama yakni investasi langsung di ekosistem haji dan implementasi governance risk dan compliance di lembaga keuangan syariah. Dari Jakarta, Heru Triuniarto, IDX Channel.